Ternyata ini dia tersangka utama yang bikin nasi di rumah cepet banget abis Tongkol suwir kemangi, pedas, gurih Cuma makan begini aja nih, bisa ngabisin nasi satu bakul Yang lagi diet, jangan coba-coba masak ini Kukus dulu ikan cuek tongkol Kalau disini aku bilangnya ikan cuek ya Aku kukus sekitar 15 menit Terus ini sambil nyambi goreng tempe mendoan dulu By the way, ini sih bukan tempe mendoan ya Lebih ke tempe gorengan gitu, tempe garing Karena memang kita sukanya tuh yang garing-garing Buat yang tanya resepnya, ini udah sering deh aku spilin di video-video sebelum aku Silahkan di scroll aja ya Jadi pak suami tuh kalau makan tuh harus ada gorengannya Kalau nggak ada gorengannya minimal ada kerupuk gitu kata dia yang garing-garingnya Selanjutnya aku mau halusin bumbu Bumbu untuk si tongkol ya Si ikan tongkol Ada cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat Disesuaikan aja Dan yang terpenting nih, untuk jahe dan serainya wajib banget kita halusin bareng Nah kurang lebih udah 15 menit Ini ikan cue tongkol yang tadi udah dikukus Aku mau suir-suir By the way ini aku beli ikan cue tongkolnya 15 ribu Jadi satu potongnya harga 5 ribu Ini ada 3 potong 15 ribu Menurut aku ini worth it ya, lumayan murah Tuh hasilnya juga banyak Selesai di suir-suir Sekarang aku mau lanjut tumis bumbu yang tadi udah dihaluskan Tambahin deh daun jeruk Ini daun jeruknya agak banyak ya Terus ada lengkuas yang udah digeprek Lalu tambahkan garam, gula, penyedap Ini disesuaikan aja banyaknya Bumbu sudah terlihat matang Sudah menyengat banget nih ke hidung Baru campurkan ikan tongkol yang tadi udah kita suir-suir Kalau dilihat ikan tongkolnya udah menyatu dengan bumbu Tuh baru kita campurkan daun kemangi Aku tuh suka banget kalau daun kemanginya tuh banyak Makanya ini tuh beli 5 ribu lumayan banyak menurut aku ya Masih seger-seger banget Karena walaupun dikasih banyak Nanti dia juga akan terlihat sedikit nih Ini udah harum banget Rempah-rempahnya juga berasa banget ya Karena tadi jahe dan serenya juga dihaluskan Ada daun jeruk, lengkuas Tambah wangi daun kemangi Udah mateng tinggal disajikan di piring Tuh kan Dari tadi tuh udah gak sabar banget Udah lapar gara-gara masak ini nih Ini juga bisa kalian jadikan ide jualan Bisa dijadikan untuk isian nasi bakar juga Ini bisa banget Buat yang lagi diet jangan coba-coba masak ini deh Dijamin gagal dietnya Buat yang masak ini Pastikan nasi di rumah itu Stoknya banyak ya Oke selamat mencoba di rumah Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya